Assalamualaikum teman, jumpa lagi di channel kami di PLB Saya berada di ruangan setir kapal yang 13 papan ini ya Yang pesanan dari teman saya dari Papua sana ya Coba kita review sedikit gimana kelanjutannya, yuk kita saksikan sama-sama Setir ya teman-teman Rencananya setir di sini tempatnya Ini permintaan saudara saya yang di Papua sana dia mintanya di pelapon ya Dilapis sama papan molding ini sudah hampir selesai pelaponnya Sudut-sudutnya kita tutup dengan les khusus pelapon ya teman-teman Kita mengarah ke belakang ya Ini ada kamar ABK Ini dua lantai Kiri kanan Terus kamar kapten ini ada melintang dia ya Melintang daripada kamar ABK, ini kamar kapten Nah ini kan kamar ABK pintunya Kiri kanan, kiri kanan dia punya pintu Dia dua lantai tempat tidurnya Nah ini ruangan untuk kapten Kita memandang ke depannya Dia kalau kita mau ke depan kita agak menunduk sedikit ya Kita mengarah ke belakang ya Khususnya saudaraku ya Yang ada di Papua Karena sekarang Papua kayaknya kendala jaringan kayaknya kurang mantap Makanya kita koordinasi agak susah Itu kita sudah pasang Mangkok untuk lampu ya Yang masuk ke dalam tuh kiri kanan Ini saya belikan lampu Coba-coba kayaknya lampunya kepanjangan nih Dia keluar masih Nah Jadi gayanya di belakang begini nih Cuma Les Untuk pelapon Sudutnya belum ya Belum terpasang lagi Saklar Lampu udah dipasang Satu biji Baru dipasang ya Sedangkan disini ada pintu untuk Akses naik ke atas ya Karena ini belum finishing semuanya Makanya tangganya belum dibikinkan Kalau yang ada di sebelah sana itu Ruangan dapur sama WC Coba kita mengarah ke sana langsung Ini lumayan tinggi nih Karena ini direncanakan ruang pressure ini Kita mengarah ke dapur Nah ini ruang dapur nih Lupa kemarin ukurannya berapa ya Kelebarannya ini Ini penerangan dari atas ya Kiri kanan Samping kiri kanan pun ada jendela juga untuk penerangan Sedangkan ini untuk Kita sewaktu kapal berlagu atau jalan Kita mau ambil air Air asin ya Untuk bersih-bersih Kalau sebelah kiri sini direncanakan Ini ruangan WC Terus di sebelah kanan Kita tempat kompor untuk masak lah Yang pastinya begitu Kita lihat ke depan dulu ya Ini barusan habis hujan nih Kita akan lantai bagian atas ya Kobong belum Di dempul semua ya Itu kan nanti kita dempul dulu Untuk kari atas tuh Cuma nantilah kita langsung naik ke atas juga Ya saudaraku Yang ada di Papua Atau yang bus yang punya kapal ini ya Langsung aja nonton di youtube saya bus ya Jadi biar agak detail sedikit Nah Ini kita desain bus ya Cuma lewat media nih Desain kapal ini nih Ketemu langsung belum pernah nih Cuma ya Alhamdulillah lah Sekarang kapal sudah Hampir rampung Nah ini kita menghadap ke arah Depannya Kita dibikinkan norong Itu tadi saya bilang Ini ABK Kiri kanan Terus pintu yang Lantai kedua untuk tempat tidur itu Jadi yang melintang pas di depan itu Itu tempatnya kapten Ini lumayan tinggi bos ya Naik ke peti pressure nanti Cuma nanti kita bikinkan balok disini Sekitar 2 balok Untuk akses tanggalnya kesini bos Jadi Pasti kita bikinkan Nah itu kan tempat setir Ini kenapa jadi Dia Meninggi kesana Itu informasi Papua ya Yang punya kapal ini Itu kan Untuk Tempat mesin Blower ya Tempat mesin pendingin Jadi Tempat mesin pendingin Direncanakan di bawah Itu di bawah kotak Terus cuma lantainya Ini bisa buka tutup Jadi sewaktu-waktu Mesin ada Tribal Mesin pendingin tribal Ini bisa dibuka tutup Jadi gak dipasang mati Ini terus ya Nanti bos ya Saya telpon Suruh langsung nonton di youtube Biar saya gak Kirim video di Lewat WA Karena jaringan disana Infonya sampian kan Lagi treble nih Jadi sekalian Siapa tau dia ada tempat Untuk WIP Nanti kan jadi Bisa lihat semuanya Untuk bagian depan bos ya Mungkin habis lebaran Kita double langsung Papan di Bawah Lapisan Papan Dapar itu ya Istilah kami Karena kami masukkan Lepeh dulu Dari arah depan itu ya Karena lepehnya pun Udah siap Makanya belum kami tutup Ini bantangan dari Depan Kaca bos Bingkai kacanya belum bos ya Nah ini Area haluan bos Ini belum dibersihkan Bos ya Belum diserut Ini saya kirim lewat Youtube aja bos ya Nontonnya Ini balok Satunya sudah dibentuk Satunya belum lagi Belum dipotong Terus kayu ulin juga Melintang ya Sama Depan Pemarung itu ya Kayu ulin itu Belum dibentuk juga ya Belum di finishing Cuma udah hampir finishing Ini Yang maksud bos nanti Ini kan Maunya di dinding papan lagi Sampai ke sebelah sini ya Papan Setinggi ini Terus maunya bos kan Dibikinkan Di atas ini kan Buka tutup juga untuk Naruh-naruh Tank Apa segala macam kan Itu maksudnya bos Permintaan bos ya Namanya si Naruwajo nih Ini Tulisan Angkanya ini bos ya Ini Senyawa ini Sama Balok yang terpasang itu Jadi Dia gak ditempel Dia senyawa tuh Sinar wajo Kita sorot lagi Nah ini untuk pelapon Di depan ini bos ya Saklarnya Belum Terpasang juga Ada Tiga bingkai bos ya Coba-coba Dipasang sama Anggota paman nih Serasi apa enggaknya Makanya Coba-coba dipasang dulu Kalian udah serasikan Nanti Baru di Kasih Halus lagi Pengerjaan Bingkai kacanya Nah kalau ini Untuk area belakang Ini untuk area belakang Ini untuk pegangan Karena Direncanakan Nanti disini Pas dibawah Pintu Itu rencananya Paling kecil 510 Atau balok 1010 Nanti itu ya bos ya Saya mintanya Begitu nih Untuk pengaman Area belakang Nah itu untuk tempat Ambil air Ini Untuk kaca nanti ya Kiri kanan Ini pun kaca nanti Ini untuk di area Atas Kamar belakang Ini belum habis Di dempul bos ya Ini sehabis di dempul Ini kami gerinda dulu Gerinda amplas Dikecilkan Baru dilapisi dengan Plamer Lempoksi lagi Jadi kita pastikan lah Biar Air itu Enggak ada yang Merembes Sekali ke bawah Area bawah Karena kan Di bawah ini Apalagi Kapal ini ada pelaponnya Jadi harus Betul-betul Kita cek Betul-betul Kebocorannya Coba kita jalan ke depan Ini di Sudah di Ini semua ya Bus ya Sudah di Dempul semua Ini pun nanti perlu Dicek juga Ini menggenang air Bus ya Ini tulisan Sinar Wajo Dia menyatu Busnya Senggara dengan Papandu Nah kalau ini untuk Pandangan Kamar belakang Ya Cuma yang pastinya Nanti di tengah Saya mintanya Minta dibikinkan Sama paman-paman Tukang Untuk Yang bendera Kecil Untuk bendera Di atas Kamar belakang Nah ini Pandangan dari Samping belakang Bus ya Kamar sebagian Sebelah sini Sudah di amplas Gurinda Yang dikecilkan Terus Polkah Samping kanan Belum Belum di Gurinda Ini Cuma itu kan Kelihatan Tempat lampu Bus ya Kelihatan Jadi Lumayan manis Nah ini Pandangan kita Kedepan Sebagian Sudah di amplas Makanya dia Agak Icin Jadi Nanti Ini kan Sudah di amplas Bus ya Sudah licin Ini Nanti kita Plamer lagi Kan Rencananya Mau diplamir Dilapis Semua ini Bus ya Habis Diplamir Baru kita Cet Untuk Antikapang Dulu Bagian bawah Itu pagar Yang Balok Itu Belum Nyampai Kedepan Itu Masih Disambung Lagi Terima Atau Terima Bermak Terima Terima Terima